...dengan dengan Pak Edward Tanur... ...anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI non-aktif, Edward Tanur menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan putra pertamanya Gregorius Ronald Tanur yang telah ditetapkan tersangka oleh Polrestabes Surabaya, dalam perkara penginayaan berat terhadap korban dini Sarah Afrianti hingga meninggal dunia. Didampingi kuasa hukum Lisa Rahmat di Surabaya selasa 10 Oktober politikus Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, itu mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga korban. Edward mengaku tidak menyangka putranya yang dalam keseharian terlihat begitu sopan dan kerap membantu orang tua bisa bertindak brutal. Menurutnya penegakan hukum terhadap tersangka berusia 31 tahun yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara itu, selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegah hukum. Edward Tanur mengaku jika dirinya sebagai seorang ayah harus memberikan dukungan kepada anaknya agar bisa tegar dalam menjalani hukuman. Edward juga tidak akan melakukan intervensi kepada pihak kepolisian hal ini lantaran yang berbuat salah harus berani mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Edward Tanur menerima keputusan PKB yang telah menonaktifkan dirinya sebagai anggota Komisi 4 DPR RI, dengan begitu legislator yang terpilih dari Provinsi Nusa Tenggara Timur itu tidak dapat memanfaatkan jabatannya untuk mengintervensi proses hukum yang sedang menjerat putranya. Asasi ini, jadi saya percayakan sepenuhnya dan semuanya saya tidak melakukan intervensi, saya sebagai orang beragama, sebagai orang yang tak hukum, saya mau supaya semuanya berjalan sesuai aturan yang berani. Harus gentle, kita orang itu harus gentle. Kita bisa melahirkan anak, kita juga harus bisa memberikan pelajaran yang baik untuk dia. Jadi seperti itu, mungkin untuk urusan selanjutnya setelah kuasa dari si Ronald dari kami sudah serahkan ke Ibu Lisa, mungkin teman-teman apabila membutuhkan keterangan atau membutuhkan informasi, bisa langsung berhubungan dengan Ibu Lisa Gunawa. Terima kasih telah menonton!